Hai Virgo, ini adalah general reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Dia meninggalkan Anda Ini situasinya sekarang Baiklah, mari kita mulai Tampaknya dia ini orang yang sembunyi-sembunyi dalam melakukan sesuatu Main rahasia-rahasiaan mungkin terhadap situasinya yang sekarang Atau orang barunya yang sekarang, apapun di sini Sebuah situasi atau itu adalah seseorang Yang membuat dia meninggalkan Anda Dan memilih itu Rela meninggalkan Anda Demi itu Dia dalam hidupnya saat ini Dia main rahasia-rahasiaan Sisi lain dia sepertinya tidak memiliki kebebasan Hidup yang tertekan Hidup yang disetir Hidup yang diarahkan Tidak bisa menjadi dirinya sendiri Yes ma'am, yes sir Semacam itu Hidup yang di bawah tekanan Love life dan karirnya Hancur Termasuk harga dirinya Dan ya Karena Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri Dan hanya menjadi boneka saja Dia seperti burung dalam sangkar Walaupun sangkar emas sekalipun Tetapi tetaplah Tidak ada kebebasan Beberapa dari mereka Apakah menjadi orang lain Hanya untuk menyenangkan Itu yang sekarang Hidupnya penuh dengan pengkhianatan Ada pengkhianatan lainnya Mungkin Dia bersama Seandainya ini adalah orang ketiga Mengkhianati Anda Sekarang gantian Dia yang dikhianati Oleh orang barunya ini Dan Dia pun Bisa jadi Saya tadi mengatakan Tentang rahasia-rahasiaan Dia pun melakukan pengkhianatan Sehingga ini adalah Seandainya hubungan Hubungan yang berisi banyak orang Tidak hanya segi tiga saja Jelas segi empat Segi lima Atau entahlah segi sekian Atau bersegi-segi Kenapa? Karena Ada Apakah orang barunya Apakah dia di sini? Ini tidak hanya memiliki Satu orang lainnya saja Mungkin Jajan di sana-sini Pasangannya mungkin Seseorang yang player Kesana kemari Gebetan Kesana kemari Memacari sana Memacari sini Jadian dengan sana Jadian dengan sini Pun Dia saat ini Dia memiliki banyak Jadian-jadian di sana-sini Gebetan-gebetan Pacar-pacaran di sana-sini Jadi tidak hanya Dua, tiga, empat, lima Tidak lebih dari itu Di sini Mencari Kebahagiaan Di tempat lain Pada siapapun Yang bisa membuat Dia Bahagia Baik dilakukan oleh Seorang saja Entah dia Pasangannya Atau kedua mereka But Melihat ini Saya Lebih rasa Mereka berdua Sama-sama Melakukan Perselingkuhan Walau sudah Menikah Sekalipun Sudah terikat Sekalipun Status Jelas Dengan orang Barunya Status jelas Dengan itu Tetapi Di sisi lain Memiliki Kehidupan Yang boleh Saya katakan Liar Mungkin Di depan Yang bersangkutan Alim Sama-sama Alim Tetapi Tidak demikian Jika mungkin Tidak Selalu 24 jam Bersama Tentu Tidak Selalu Seperti itu Sebagai manusia Ya Yang Boleh dibilang Tanpa Kebebasan Di sini Bukan berarti Ter Kurung Di dalam Kamar Tidakpun Demikian Ada Rutinitas Ke salon Bekerja Tidak Selalu Menempel 24 jam Disitulah Memanfaatkan Masing-masing Mungkin Memanfaatkan Waktu Sebaik Mungkin Untuk Mencari Kebahagiaan Di tempat Lain Status Memang Jelas Mungkin Sudah Pernikahan Di antara Mereka Tetapi Tidak demikian Saat Tidak Bersama Ya Pemanfaatan Waktu Yang Benar-benar Efisien Padat Tentang Mencari Kebahagiaan Di tempat Lain Setelah Bertemu Kembali Alim Sama-sama Alim Sama-sama Tampak Alim Untuk Beberapa Hubungan Mereka Yes Ma'am Yes Sir Oh Baik Sekali Punya Menantu Yang Baik Sekali Tidak Tahu Apa Yang Dilakukan Di Belakangnya Kira-kira Semacam Itu Jelas Disini Ada Perselingkuhan Lainnya Ya Kecurangan Mungkin Ada Yang Tajir Disini Si Tajir Ini Si Dompet Tebal Ini Mengalami Kebocoran Keuangan Bocor Halus Ini Lebih Saya Rasa Sebagai Bocor Halus Untuk Mereka Mereka Tidak Menyadari Kebocoran Diserahi Sebuah Usaha Misalnya Didapuk Sebagai Warisan Mendapatkan Warisan Setelah Mereka Bersama Menikah Mungkin Mendapatkan Warisan Sebuah Perusahaan Ini Ada Kebocoran Administrasi Di Sana Yang Harusnya Untuk Pasangan Yang Harusnya Untuk Keluarga Yang Harusnya Disetorkan Kepada Mungkin Orang Tua Yang Memberikan Perusahaan Tersebut Tetapi Entah Mengalir Dimana Sekian Persennya Jadi Ada Kebocoran Administrasi Atau Keuangan Disini Mengalir Ke pos Yang Tidak Seharusnya Di Depan Mertua Di Depan Pasangan Alim Baik-baik Saja Yes Man Yes Sir Tampak Memberikan Yang Terbaik Tetapi Begitulah Di Luar Sana Ada Hubungan Hubungan Yang Lainnya Bahkan Disini Ada Kehamilan Atau Pernikahan Yang Lainnya Disini Sudah Menikah Tapi Ada Yang Menikah Bersama Dengan Orang Lain Lagi Entah Pasangan Anda Yang Mungkin Menikah Dengan Orang Lain Lagi Tanpa Sepengetahuan Pasangannya Yang Saat Ini Atau Mungkin Pasangannya Yang Saat Ini Sudah Menikah Dengan Orang Lain Bisa Mungkin Diketahui Pun Sudah Diketahui Oleh Mantan Anda Ini Dia Menikah Dengan Orang Lain Dan Mantan Anda Mengetahuinya Tetapi Dia Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Just Yes Ma'am Yes Sir Semacam Itu Ada Yang Demikian Ada Yang Mungkin Mantan Anda Ini Yang Menikah Dengan Orang Lain Tetapi Tanpa Diketahui Oleh Pasangannya Yang Sekarang Jadi Berbeda Ceritanya Jika Ada Pernikahan Disini Jika Dilakukan Oleh Mantan Anda Maka Demikian Jika Yang Dilakukan Oleh Anda Ini Sebenarnya Tahu Tetapi Tidak Berdaya Menghadapi Situasinya Tetap Berada Di Tempatnya Maka Tampak The Tower Di Sana Hancur Hancuran Hatinya Secara Perekonomian Mungkin Dia Hanya Mendapatkan Jatah Saja Tetapi Melakukan Kebocoran Keuangan Semacam Itu Melakukan Entah Cuci Uang Kah Entah Jadi Dia Mengambil Keuangan Yang Melakukan Kebocoran Administrasi Semacam Itu Dia Memang Mungkin Mendapatkan Gaji Tetapi Mungkin Tidak Sesuai Atau Mungkin Memang Bagaimana Dia Tidak Hanya Memiliki Hubungan Satu Saja Tentu Memberikan Servis Kepada Mereka Mereka Yang Lainnya Yang Tidak Terlihat Tersebut Maka Untuk Menggemukkan Dompetnya Guna Bisa Memenuhi Kebutuhannya Melakukan Kebocoran Administrasi Semacam Itu Jika Dia Mungkin Dihentikan Sebagai Yang Seseorang Yang Berwenang Dimana Bisa Memiliki Akses Untuk Mengambil Keuangan Dia Tidak Memiliki Apapun Dia Tidak Memiliki Satu Sen Pun Mungkin Disini Pun Bisa Terjadi Semacam Itu Bisa Jadi Mungkin Dia Bersama Orang Barunya Ini Memang Memiliki Tujuan Untuk Mengambil Keuangannya Saja Ini Dua Duanya Tidak Memiliki Rasa Cinta Lebih Kepada Kepentingan Saja Yang Satu Kepentingan Untuk Naik Derajat Yang Satu Kepentingan Untuk Mendapatkan Pasangan Hidup Saja Supaya Mendapatkan Titik 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 Pendeknya Mungkin Suansam Itu Hidup Yang Membosankan Disini Hidup Yang Rutinitas Rutinitas Bertemu Yang Membosankan Karena Itulah Mencari Kebahagiaan Di Tempat Lain Karena Semuanya Hanya Drama Drama Saja Semacam Mencari Kebahagiaan Di Tempat Lain Penuh Dengan Topeng Dan Drama Male Female Disini Seandainya Pun Wanita Disini Wanita Hanya Sebagai Hiasan Saja Ibaratnya Mungkin Hiasan Kamar Saja Memang Diberi Kelimpahan Tetapi Bagaimana Dengan Urusan Hati Bahkan Mungkin Tidak Ada Kontak Fisik Sama Sekali Bahkan Tidak Ada Komunikasi Mungkin Satu Kemana Satu Kemana Satu Kemana Satu Kemana Karena Hanya 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 Kepentingan Semacam Itu Ya Ibarat Beberapa Dari Mereka Adalah Burung Dalam Sangkar Saja Tidak Ada Naka Batin Naka Materi Mungkin Berkelimpahan Tetapi Secara Hati Secara Batin Ini Zong Hanya Hanya Seorang Hiasan Saja Status Atau Hiasan Semacam Itu Untuk Tetap Tinggal Disini Walau Tidak Enak Situasi Yang Tidak Enak Hancur Secara Secara Mudahnya Adalah Tidak Bisa Menjadi Diri Sendiri Tetapi Sepertinya Masih Berjuang Untuk Bertahan Disini Demi Titik 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 Bukan Demi Cinta Tetapi Demi Diluar Cinta Masih Bertahan Berjuang Jika Melakukan Kebocoran Administrasi Demi Supaya Mendapatkan Aliran Dana Untuk Bisa Bersenang Senang Bersenang Senang Diluaran Butuh Modal Dia Bisa Mendapatkan Itu Yang Satu Lagi Adalah Soal Status Karena Jika Tidak Memiliki Pasangan Maka Titik 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 Dan Itu Ditakutkannya Maka Disini Berjuang Demi Kepentingan Kepentingan Saja Apakah Dia Ini Sudah Dalam Situasinya Ini Apakah Sudah Melupakan Anda Belum Dia Belum Melupakan Anda Dia Masih Teringat Ingat Pada Anda Bahkan Terkadang Terkadang Mengkepo Tentang Anda Mencari Tahu Tentang Anda Atau Jika Memang Sudah Mengetahui Sosial Media Anda Mengkepo Anda Dengan Second Account Mungkin Jadi Masih Mencari Cari Anda Masih Ingat Tetapi Apakah Dia Akan Melakukan Kembali Kepada Anda No Tidak Karena Bagi Dia Sekarang Ini Adalah Bagaimana Dia Bisa Bertahan Dalam Situasinya Yang Sekarang Dengan Segala Kepenting Dan Pula Di Sisi Lain Dia Berpikir Setelah Apa Yang Dia Lakukan Kepada Anda Masih Mau Kah Anda Kepada Dia Masih Mau Kah Anda Menerima Dia Dia Berpikir Ke Arah Sana Sehingga Sehingga Tidak Tidak Melakukan Apapun Untuk Kembali Kepada Anda Just Mengkepo Mencari Tahu Tentang Anda Saja Selain Itu Tampak Disini Dia Seseorang Yang Memiliki Ego Yang Tinggi Malu Jelas Jika Dia Kembali Kepada Anda Dan Anda Menolak nya Nyata Menolak Disini Ada Dead Malu Dia Merasa Harga Dirinya Semakin Hancur Hancuran Semacam Itu Walau Sudah Berbuat Salah Tetapi Egonya Tetap Dipelihara Mungkin Mudahnya Semacam Itu Dan Baiklah